Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Jamaah Umroh ini dilayani banyak orang di Tanah Suci Ternyata pernah berbuat ini Tak sedikit para jamaah baik haji maupun umroh Pernah mengalami hal-hal di luar dugaan di Tanah Suci Mereka akan mendapatkan balasan Sesuai apa yang telah sebelumnya dikerjakan Pasalnya di Tanah Suci ini Baik Mekah maupun Madinah merupakan tempat yang berkaromah Dimana dipercaya setiap insan melakukan perbuatan Akan dibalas perbuatannya Hal tersebut seperti yang dialami salah satu jamaah umroh asal Indonesia Jamaah umroh ini berasal dari Bandung Dia merupakan seorang guru honorer Yang berkeinginan keras bisa pergi umroh bersama istri dan anaknya Jamaah ini awalnya sudah memiliki niat untuk umroh Namun uang yang ia miliki tidak mencukupinya Dia bersama istri dan anaknya hanya memiliki uang 10 juta Akan tetapi teman jamaah ini akan membantunya Dan disuruh agar daftar terlebih dahulu Namun setelah daftar Teman jamaah ini tidak mampu Karena terlibat banyak masalah ekonomi Sehingga jamaah ini harus menanggung sendiri Biaya umroh tersebut Mereka bingung 5 hari lagi mau berangkat 3 orang Sedangkan uangnya belum ada Sedangkan pihak Trevor menanyakan pembayaran Mereka berniat meminjam di bank dengan jaminan mobil pribadinya Namun bank tidak bisa memberikan pinjaman Karena mobilnya kurang layak Karena tidak mendapatkan pinjaman Akhirnya mereka berniat untuk menjual mobil tersebut kepada penjual Mobil tersebut ditawar dengan harga 70 juta Namun hanya bisa dibayar 35 juta Sedangkan waktu pemberangkatan 2 hari lagi Selain itu Orang tuanya juga tidak tahu Kalau anaknya mau berangkat umroh Mereka mau berangkat hanya memegang uang 200 ribu Sedangkan sudah selamatan Dan satu hari lagi Mau pemberangkatan Akan tetapi belum dibayar umrohnya Pada saat berangkat Mereka masih bingung Karena belum bayar semua Namun tidak disangka Yang sebelumnya mobil disuruh untuk dijualkan Yang awalnya hanya ditawar 70 juta Laku hingga 95 juta Akhirnya Jamaah ini membayar uang daftar umroh Kepada travel Sehingga mereka bisa tenang melaksanakan umroh Ketika sudah sampai Mereka diperlakukan seperti raja Banyak orang yang memberi air zam-zam Makanan Kopiah Tasbih Baju gamis Krudung Kurma Minyak zaitun Daging untah Dompet dan lain sebagainya Mereka heran Dan bersyukur Atas apa yang telah terjadi Ketika melaksanakan umroh Bahkan pada saat tengah malam Ketika di hotel Ada orang yang mengantarkan makan malam Dengan secara gratis Itulah kisah yang mengharukan Yang dialami jamaah umroh asal Indonesia Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!